Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Taik Nisi Lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya Bagaimana caranya membuat gerindam ini yang seperti ini teman-teman Untuk lebih jelasnya saya akan mereviewkan gerindam ini yang selalu saya gunakan di dalam konten-konten video saya Supaya teman-teman juga bisa mengetahui bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan Sedangkan untuk fiturnya disini saya sudah menyediakan tempat charger Saya klat on off dan lampu indikator untuk chargernya teman-teman Untuk kabel chargernya saya menggunakan kabel charger yang seperti ini Ini adalah kabel charger milik handphone Nokia Nah disini lampu sudah menyala mengindikasikan bahwa gerindam ini dalam keadaan mengisi Saya sengaja mereview gerindam ini karena banyak sekali teman-teman yang meminta untuk mereview gerindam ini yang saya gunakan Nah sebelum kita bongkar kita akan on-kan dulu Nah seperti ini teman-teman ketika di on-kan Nah seperti itulah tadi RPM nya lumayan tinggi ya teman-teman Untuk mata gerindanya disini sudah saya siapkan dan sudah pernah saya buat Sudah pernah juga saya bagikan tutorial cara pembuatannya Disini ada mata gerinda potong untuk besi ada juga mata gerinda ukir yang saya buat sendiri seperti ini Sudah pernah juga saya bagikan tutorialnya Ini adalah spacer PCB Sedangkan rodanya ini terbuat dari roda macis gas teman-teman Macis gas yang seperti ini Nah ini kita ambil bagian roda yang di tengahnya teman-teman Nah seperti ini Untuk berikutnya disini juga ada mata amplas Sudah pernah juga saya bagikan tutorialnya cara pembuatannya Jadi kalau cara pasangnya itu kita tidak perlu membutuhkan more lagi teman-teman Nah cukup dipasang seperti ini aja dia sudah cukup kuat Coba kita on-kan sekarang Nah seperti ini Ya seperti itu ya teman-teman Itu sudah bisa digunakan untuk mengamplas benda-benda plastik maupun benda-benda besi juga bisa Hanya dari barang-barang bekas saja teman-teman sudah bisa membuat mata-mata gurinda mini yang seperti ini teman-teman Nah ini sudah cukup lengkap Teman-teman sudah bisa menggunakannya untuk membuat benda-benda kecil atau kerajinan-kerajinan yang kecil-kecil teman-teman Nah seperti itu saya rasa sudah cukup untuk penjelasannya Sekarang kita lanjut untuk membongkarnya Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Nah oke baiklah teman-teman semuanya Sekarang kita akan membongkar gerinda mini ini Supaya teman-teman semua bisa melihat isi dalamnya itu seperti apa Namun sebelum itu kita akan menguji kembali gerinda mini ini sebelum kita membongkarnya Supaya teman-teman bisa melihat atau mengingat kembali fairforma dari gerinda mini yang sudah saya buat ini Nah seperti itu ya teman-teman kira-kira fairformanya Sekarang kita akan ukur ketebalan dari plastik PPC yang sudah kita potong tadi Kita ukur menggunakan sigmat Nah disini menunjukkan 1 mm untuk ketebalan plastik PPC yang kita potong tadi Sekarang kita akan mengukur plastik PPC yang lebih tebal Nah yang seperti ini Coba kita ukur sekarang ketebalannya ada berapa Nah ada 2,2 mm teman-teman Ini akan kita potong juga menggunakan gerinda mini Apakah mampu? Kita akan lihat hasilnya bersama-sama Ya ternyata mampu ya teman-teman Plastik PPC dengan ketebalan 2,2 mm Sekarang kita coba di pipa paralon ini Nah seperti itu ya teman-teman Ini adalah gerinda mini yang sangat praktis sekali Tidak menggunakan kabel Cukup menggunakan 1 buah baterai saja 3,7V sebagai sumber tegangannya Sedangkan cara pasang mata gerindanya ini juga sangat simpel Tidak perlu ribet menggunakan kunci-kunci yang lainnya teman-teman Oke sekarang kita akan lanjut untuk membongkarnya Iya ini sudah terbuka Disini terlihat ada 1 buah baterai Nah disini juga ada 1 buah dioda sebagai pembatas chargernya teman-teman Nah seperti ini Saya menggunakan dioda sebagai pembatas atau penurun tegangannya Jadi saya tidak menggunakan BMS ya teman-teman Cukup menggunakan 1 buah dioda saja Oke sekarang kita akan lanjut untuk membongkar atau melepaskan semua kabel-kabelnya Nah ini dia baterai yang saya gunakan sudah terlepas Disini saya menggunakan baterai litium dengan spek 5803,7V teman-teman Nah seperti ini Jadi gerindanya ini hanya menggunakan 1 buah baterai saja ya teman-teman Oke sekarang kita lanjut untuk melepaskan dinamonya Ini kabelnya kita lepas dulu Oke sudah terlepas Sekarang kita akan lepaskan dinamonya Supaya teman-teman bisa lihat Disini saya menggunakan dinamo jenis apa Ini tutup depannya kita lepas dulu Oke sudah terlepas Sekarang tinggal kita dorong Kita dorong pelan-pelan Nah ini sudah keluar dinamonya Oke ini sudah terlepas Nah ini sudah kosong semua teman-teman ya Tidak ada isinya lagi di dalam pipanya Nah ini dia dinamo yang saya gunakan Disini saya menggunakan dinamo jenis kotak Jadi bukan dinamo bundar ya teman-teman Bukan yang bulat Disini juga ada filter Satu buah dioda Dan ada juga filter Dari kapasitor Nilainya 104 Jadi kalau pakai filter itu putarannya lebih halus teman-teman Nah ini untuk kepala gurindanya Saya buat dari baut spacer Dan saya solder berbentuk kerucut Supaya terlihat lebih rapi Sedangkan untuk metalnya disini Saya menggunakan bearing teman-teman Jadi metal aslinya saya lepas Saya ganti dengan bearing Supaya mendapatkan RPM Yang lebih halus Dan lebih tinggi RPMnya Kalau pakai bearing Sedangkan untuk lilitannya disini Sudah saya lilit Jadi dinamo DC ini sudah saya upgrade ya teman-teman Saya menggunakan lilitan Sekitar 25 lilit Untuk dinamonya ini Dinamo dari bekas kipas angin portable Yang seperti ini teman-teman Untuk lebih jelasnya Teman-teman bisa tonton tutorialnya Di beberapa bulan yang lalu Nah sekarang kita akan coba Memasangkan baterai langsung Tanpa menggunakan casing ya teman-teman Supaya bisa terlihat lebih jelas Kita akan pasangkan baterai Nah seperti ini teman-teman Iya seperti itu ya teman-teman Jadi disini Saya memang menggunakan dinamo bekas Jadi memang konten yang saya buat itu Semua dari barang-barang bekas Banyak yang mengira ini adalah Dinamo Brushless Ternyata bukan ya teman-teman Ini dinamo biasa Yang dari barang-barang bekas Nah sekarang kita akan coba Rangkai semua komponennya Tanpa menggunakan casing Setelah itu kita akan uji coba Untuk memotong sebuah besi Oke kita solder sekarang semua kabel-kabelnya Oke ini sudah aktif Sudah bisa berputar Sekarang kita akan coba Untuk memotong sebuah Batangan besi yang seperti ini Disini saya sudah menyiapkan Batangan besi putih Kita akan coba potong pelan-pelan Kita lihat hasilnya bersama-sama Iya untuk besi putihnya sudah terpotong ya teman-teman Jadi untuk tenaganya ini sudah sangat-sangat lumayan Teman-teman bisa gunakan untuk kerajinan-kerajinan Yang kecil-kecil teman-teman Nah dari barang-barang bekas saja Teman-teman sudah bisa untuk membuatnya Semoga video kali ini berguna dan bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih telah menonton